assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya paim di kesempatan kali ini saya mau bikin miniatur sound system model box para tel atau para flag ya seperti ini jadi ini box para tel yang versi 2 in dan untuk yang baru datang boleh dong di subscribe atau di like videonya dan untuk yang request request atau kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya dan untuk yang sudah subscribe dan like terima kasih banyak kalian mantap lor untuk selanjutnya bagaimana cara saya bikin box para tel simak terus videonya let's go jadi yang pertama-tama saya itu bingung bagaimana saya ketik aja di YouTube kema box para tel nah disitu saya menemukan video yang seenggaknya bisa membantu saya pandangannya skemanya seperti apa nah disitu saya gambar lagi gambar ulang dengan ukuran yang sesuai dengan speaker ukuran 2-in ya sini saya gambar ini cuma skets saya jadi mungkin kurang detail atau kurang gimana jadi sketsanya seperti ini skema dari box nya seperti ini Hai lanjut kita potong-potong triplek nya terlebih dahulu misalnya cepatkan ya lor ini videonya sudah panjang lho saya khawatir dulur-dulur bosen apa enggak ya semoga saja enggak bosen nah untuk motif yang kembangan ini lor awalnya itu saya bikin saya boring kayak gini ya ternyata saya itu kurang efisien nah seperti ini saya tuh bingung akhirnya saya patahkan lor lama ternyata dan akhirnya saya coba lagi dan ternyata tuh bisa lebih cepat pakai gergaji triplek yang kecil ini jadi untuk pembuatan bo paratel miniatur paratel ini emang untuk kembangannya itu sangat kecil sekali ya lor butuh ketelatenan nah seperti ini tinggal kita rapikan kita bersihkan pakai cutter ya kita haluskan nanti diamplas sedikit-sedikit yang penting kelihatan lebih rapi itu ya Oh iya ya untuk yang belum subscribe dan like silahkan di subscribe dan di like telur videonya nah ini sudah jadi lor untuk jumlahnya 4 biji ya untuk kembangan samping-samping itu dan selanjutnya ini untuk bagian atas dan bawah dari boknya sendiri dengan ukuran 10,5 cm x 10,5 cm dan untuk bagian samping box sampingnya ini itu dengan panjang 10,5 cm dan tingginya 6 cm lanjut kita pasang kita lem dan untuk bagian belakang ya bagian belakang boknya sendiri bok paratelnya itu dengan lebar 9,9 cm dan tingginya tetap pakai 6 cm kemudian kita pasang dan kita lem lagi nah seperti ini bang itu kok sudah halus iya lor sudah saya amplas sudah saya halusin prosesnya lama banget di emang seperti ini kalau bikin miniatur speaker kita lem dan selanjutnya untuk sekat-sekat yang dalam ya sekat yang dalam ini untuk bagian luar dulu bagian mukanya dulu ini ukurannya 6 cm dan lebarnya 1 cm ini untuk bagian depan ya lor dua biji yang samping-samping kita lem nah selesai lanjut kita pasang kembangan atau sekatnya ini untuk ukurannya sendiri 9,9 cm untuk ke belakang dan itu untuk bagian sekatnya 3,6 cm belakangnya 1 cm kira-kira segitu terus untuk yang samping ini 4,3 cm jadi itu 43 cm terus kalau yang miring ini disesuaikan aja sesuaikan yang depan dengan ukuran 1 cm lebarnya sesuai dari triplek yang depan sini ya nah seperti ini jadi untuk lebar yang depannya itu menyesuaikan yang tutup depannya ini seperti ini lor seperti ini dan kemudian yang satunya lagi nah beginilah lanjut kita pasang sekat campeng ini yang buat airflownya ya istilahnya angin-angin itu kita kira-kira aja lor kita kira-kira dari lubang pegangan itu jaraknya segitu dan dilem untuk sebelahnya juga sama di kira-kira saja seperti ini dilem juga nah selanjutnya untuk tutup yang lubangnya ini saya buatin dengan ukuran dengan ukuran lebarnya 2 cm x 1 cm yang penting itu bisa menutup di bagian lubang-lubangnya ini ya lor kita pasang seperti ini dan dilem wah lemnya tembus lor sampai ke meja untuk yang bagian samping sebelahnya juga sama ya lor ya untuk dulur-dulur semua sambil menonton videonya jangan lupa untuk like videonya ya jika bermanfaat terima kasih yang udah like dan untuk bahan selanjutnya ini dengan tinggi 6 cm dan lebarnya 3,3 cm ini untuk tatapan angin belakang ya terus ini yang kecil ini dengan ukuran 6 cm x 2 cm 2 biji ya lor 2 biji ini untuk ini yang belakang bagian ini belakang ya kita gabungin kita bentuk dibentuk kotak-kotak seperti ini ya nah seperti ini lor kita dipasang seperti yang sebelumnya saya buat ya yang awal-awal bikin video itu bok apa ya lupa saya jadi 11 12 lah modelnya seperti ini bok paraflak yang sering disebut bok paralel dan selanjutnya ini untuk sekatengah dengan panjang 6 cm dan lebarnya 5 cm ini satu biji saja untuk sekatengahnya ini dikira-kira saja nggak apa-apa ini tempatnya juga di dalam nah jadi lor mirip dikit nggak ngaruh dan selanjutnya ini untuk tempat speaker 2 innya ya dan untuk ini dengan panjang 4,3 dan tingginya 6 cm untuk tempat speakernya sendiri ini diameternya 5,1 cm sesuai dengan speakernya dan lebarnya 6 cm x 6 cm Hai selanjutnya ini kita tandain ya untuk jarak speaker dari tatapan itu sekitaran 1 cm kita garis seperti ini lem dulu ya saya memakai speaker 2 in seperti biasanya itu lor 2 in kita lem dan untuk selanjutnya tubangin sebelah sini ya lor untuk tempat kabel dari speakernya lanjut kita lem yang yang tadi sudah digaris itu bagian dalamnya ya jangan yang bagian luar terus kita pasang seperti ini lor Hai kemudian kita solder kabel ke Jack female untuk koneksi dari power ke speakernya ya seperti ini Hai untuk minnya itu yang paling luar dan plusnya sebelahnya Hai lanjut kita pasang di bagian speakernya Hai dan kita solder sesuai dengan kutub positif dan negatifnya seperti itu lor hai oke mantap sudah jadi Hai dilem ya lor untuk kabelnya Hai selanjutnya kita pasang ke kabelnya ke boxnya dan instalasi kabelnya seperti ini kita pasang juga bagian ceknya kita lem Hai eh sudah 80% jadi lor Hai full lem enggak pakai paku ya soalnya ukurannya ukurannya kecil dan selanjutnya untuk ini potongan ini dengan lebar 3 cm kali 2,8 cm ini fungsinya untuk tutup depan itu ya lor yang untuk siku-siku sebelahnya speakernya itu nah seperti ini nanti masanya seperti ini Hai kemudian kita tata dulu lor kita tata dulu untuk yang ada bagian kabelnya itu biar enggak terlalu ganjel ya kita coak seperti ini Hai nyangkut dikit nggak papalah ya dan selanjutnya untuk siku ini siku ya empat biji menyesuaikan lor dari tadi yang yang sebelumnya ini dengan lebar miringnya itu 2,8 cm nah seperti ini Hai paskan halem keempat-empatnya hai 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 dan selanjutnya kita pasang tutup atasnya luruh dan kita lem seperti ini Hai jadi lor saya di box miniatur sound system model para tel para tel ya nggak enak banget ngomongnya para tel 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 oke selanjutnya kita pasang siku-siku kembangan bagian depan nggak tahu ya kalau yang asli fungsinya itu untuk apa nggak tahu saya ini bisa saya jika 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 saya jika 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 gita lem seperti ini hasilnya seperti ini lor dan dirapikan ya jangan lupa untuk lebihan-lebihan dari tripleknya itu dirapikan pakai cutter saja nggak papa kemudian nanti di amplas Oke yang sudah nonton jangan lupa nah ini nurus jadi saya bikin dua biji tampilannya seperti ini hasilnya miniatur sound system model book Paradel versi 2in kita cek ya seperti apa suaranya bisa pakai lagunya dari channel Mas Kipli hai 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 oke kita yang bagian mantap oke kita stop dan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like videonya ya lor oke terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam satu hobi mantap